Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Jamaah NO Jabar Channel Ketemu lagi dengan podcast Kali ini saya bersama Syarikat Buruh Muslim in Indonesia Bersama Ketua DPW Sarbu Musi Jawa Barat Kang Haji Asep Acil Sayepudin Biasanya Bisa dipanggil Kang Acil Itu memang nama di KTP Kang Acil ya? Di KTP Asep Sayepudin Oh gitu Bersama Kang Acil Kita akan setengah jam ke depan Akan ngobrol-ngobrol ringan Tentang Sarbu Musi Dan kebetulan tanggal 27 September ini Sarbu Musi akan melakukan Menggelar Kongres di Sidoarjo Empat hari lagi Dan kita akan salah satunya Ngobrolkan tentang Kira-kira gagasan apa Yang akan dibawa Jawa Barat Sarbu Musi Jawa Barat Ke Kongres nanti Tetapi sebelum ke situ Saya ingin Bukan menanyakan ya Biar teman-teman juga tahu Sejauh apa Sarbu Musi di Jawa Barat Berapa tahun Kang Acil di Sarumis? Saya baru dilantik itu Januari 2021 Kepotong COVID-19 2 tahun ya Jadi pas COVID-19 itu pas dilantik Berarti efektif Baru satu tahun Tapi Saya pribadi sudah banyak mendengar lagi peranyaan Tapi saya ingin langsung denger Jawa Barat Siap Sudah sejauh apa yang dilakukan oleh Sarbu Musi Jawa Barat Untuk Memperjuangkan aspirasi buruh Atau mengkonsolidasi kekuatan buruh NO Di Pabrik-pabrik terutama secara mikro Dan di Kebijakan Karena kalau kita bicara buruh Juga tidak lepas dari Kebijakan negara terhadap Turuh Mau kok Pak Acil? Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa Diskusi di podcast ini NO Jawa Barat Sarbu Musi Jawa Barat Sebenarnya sudah Berdiri Agak lama sebenarnya Sudah hampir Satu periode lima tahun Persiapan Sepuluh tahun ke sini Ada Kang Lilik sebagai ketua Kemudian Kang Wari Baru saya melatihkan Hanya memang Perkembangannya Belum begitu mengembirakan Begitu saya Memegang ketua Sarbu Musi Jawa Barat Ini cabang yang berdiri Itu persis baru Enam saja Dari 27 Dari 27 Itu belum kan Belum ngomong Unit-unit di pabrik-pabrik Belum Istilahnya apa Kalau di Sarbu Musi? Basis 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 Jadi Baru sedikit Sisanya persiapan Total 9 Sampai 11 Saja Dan itu pun Hanya persiapan Persiapan Posisi per Januari itu Anggota Sarbu Musi tercatat di Dinas Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Barat Di Provinsi Jawa Barat Kita dapat update Waktu itu Jumlahnya 2.300 orang Se Jawa Barat Se Jawa Barat Nah dalam perkembangannya Alhamdulillah Kita Bersama-sama Dengan Semua potensi yang ada Di Nadatul Ulama Kemudian kita lakukan Konsolidasi Organisasi Dimaksimalkan Kemudian juga potensi-potensi yang di daerah Alhamdulillah Kalau sampai hari ini Sudah 21 cabang Tidak persiapan lagi ya Sudah full Sebagian persiapan Tapi Sudah mulai terisi Mudah-mudahan tahun Ini selesai semuanya 27 cabang 27 DPC Karena memang Sarbu Musi ada di tingkat Kabupaten saja Atau kota Sisanya tidak ada tingkat Kecamatan Atau ranting Langsung ke DPC langsung ke basis Basis Nah Beberapa DPC Sudah memiliki Basis Yang paling banyak Hari ini DPC Karawang Dengan 21 Basis Karena pabrik juga banyak Nah pabriknya banyak Karena memang itu daerah industri Kemudian Beberapa DPC lagi Rata-rata Di atas 5 basis Bekasi Bekasi 5 basis Kemudian Apa Cimahi yang baru berdiri Juga sudah 5 basis Kemudian Garut juga sudah Lebih dari 5 basis Kabupaten Bandung Bupaten Bandung Masih kita persiapkan Walaupun itu potensinya Memang besar Hari ini Anggota kita Sudah Kurang lebih Sekitar Menuju ke 15 ribu Ini sebentar lagi Jadi dari Januari kemarin Dari 2.500 Dari 2.300 Hari ini Sudah 15 ribu Hampir 5 kali lipat Lebih Ya mudah-mudahan targetnya Ya tahun ini bisa 25 ribu lah Mudah-mudahan Ini kan banyak Sarikat buruh yang Lahir Pasca Reformasi 99 Sarbumusi Di antara Sarikat-sarikat buruh Posisinya Dimana Gila-gila Kalau KSPI Gak Atau Di luar Kalau Sarbumusi Secara nasional Kita Berada Pada Posisi yang Cukup Lumayan Baik lah Artinya Salah satu Serikat buruh Yang memang Ini Diakui Oleh Setiap tahun Sarbumusi Dengan beberapa Serikat Pekerja Saya kira Tidak banyak Tidak lebih Dari 10 Ini Setiap tahun Dia menerbukan Sidang Di jenewa Berkait Sarbumusi Dengan Sarbumusi Dan Kalau Di Jawa Barat Sendiri Memang Sarbumusi Belum Menempati Posisi Karena Ada posisi-posisi Tertentu Yang ditempati Oleh Kader-kader Atau Pengurus Serikat buruh Nah di Jawa Barat Ada Bukan Jawa Barat Saja Semua provinsi Kemudian kabupaten Maupun nasional Itu adanya Dewan Pengupahan Itu salah satunya Ditempati oleh Serikat Buruh Pengurus Nah Jawa Barat Belum Sarbumusi Belum Karena ini Dilihat dari jumlah Peserta Jumlah anggota Jumlah anggota Itu minimal berapa Bisa Kemudian Dia akan diurut Yang tertinggi Oh Jadi bukan Musawarah Siapanya yang dimasukin Tapi di ranking Siapa yang paling tinggi Keanggotaan Hari ini Sarbumusi Sudah mulai Masuk di posisi Sepuluh besar Kalau kemarin Sekitar Urutan ke Dua puluh Sekarang sudah mulai Merangka ke Sepuluh Insya Allah Mudah-mudahan Kedepan Kalau tidak Tahun ini Ya tahun depan Beberapa posisi Karena ini terkait Posisi Urusan regulasi Ya kebijakan Dan harus masuk Ada Dewan Pengupahan Ada LKS Tripartit Kemudian ada Lembaga K3 Dan Saya sangat berharap Kader-kader NU Buruh NU Dari Sarbumusi Bisa menempati Posisi-posisi tersebut Sehingga akan Lebih Mampu Mengartikulasikan Atau Mampu memperjuangkan Secara Regulasi Terkait Nasib Para buruh Khususnya buruh Nahdlatul ulama Begitu Karena kalau kita Tidak masuk di kebijakan Kita menjadi objek kebijakan Menjadi objek kebijakan Tidak pernah ikut Setidaknya Mewarnai Mewarnai Kebijakannya seperti apa Betul Padahal kalau ngomongkan Ada Candaan Kemiskinan di Indonesia Perusahaan itu 60% Dan 90% Katanya orang NU Dan jangan-jangan 90% Itu buruh Samping petani Karena kan Kalau ngomongkan NU Tidak hanya Persoalan upah Sebenarnya Saya berpikir Saya membayangkan Sarbumusi Karena di NU Tidak hanya Memperjuangkan Dunia Tapi akhirat Tidak hanya Soal upah Tapi juga Memperjuangkan Soal ibadah Misalnya soal cuti Dan kalau itu bisa Masuk kebijakan Akan lebih Nah Barangkali itu Justru memang Yang menjadi Konsen atau tugas Dari Sarbumusi Jadi Sarbumusi Memang dibentuk Dengan fungsi Berharap bahwa Satu Dia harus Memperjuangkan Hak-hak Kauan buruh Yang kedua Yang kedua Menghilangkan Diskriminasi Terhadap Yang ketiga Kemudian Bagaimana Meningkatkan Kesejahteraan Buruh dan Keluarganya Yang keempat Membuat Atau Mendorong Adanya Lingkungan Kerja yang Sehat Yang nyaman Sehingga Diharapkan Terjadi Hubungan Industrial Yang harmonis Antara Perusahaan Dan Para pekerja Kalau Soal Kan kebanyakan Buruh itu Pendatang Enggak juga Enggak juga Banyak Barga peribunya Jadi Secara kultur Sebenarnya Tidak ada Alangan Tersendiri Bukan dari Etnis yang lain Misalnya Saya kira tidak Karena Sarbu Musi kan Lebih cenderung Kepada Organisasi Profesi Dan Profesional Artinya Dia Sebuah Kita Sebagai Serikat Buruh Memang Persoalan Suku Atau yang lain Tidak menjadi Hambat Lebih kepada Fokus Tujuannya adalah Bagaimana Para buruh ini Kemudian Bisa terlindungi Dalam Berserikat Walaupun memang Bebas Buruh itu Boleh berserikat Kalau sudah 15 ribuan Berarti Se Indonesia Termasuk yang Sudah Gede ya Kalau di Sarbumu sih ya Yang paling besar Jawa Timur Ya karena Kalau kita Ngomongkan Jawa Timur Itu basisnya Tapi berikutnya Jawa Barat Kalau kita Membandingkan Misalnya Dengan Jawa Tengah Atau misalnya Lampung Atau memang Tergantung jumlah Industrinya Juga sih ya Karena Kebetulan Kalau saya dari Kersik Dulu saya pernah Di Kersik aja Itu Pernah ngitung Pabrik Yang menengnya Sampai besar Itu belum yang kecil-kecil Itu 700an lebih Betul Itu baru di Kersik Baru ini Di Kabupaten Bandung Jawa kan penuh Sama pabrik Jawa Tengah Bahkan Baru dibentuk Baru dibentuk Termasuk yang dikendal Yang Kawasan industri Nah Ngomong-ngomong Soal Kongres Kira-kira Apa yang mau dibawa Gagasan apa Yang akan dibawa Jawa Barat Ke Kongres Ada beberapa hal Saya kira Yang akan Kita bawa Dalam Kongres Yang akan datang Pertama Terkait Persoalan PDPRT Mungkin kita akan Lakukan Beberapa Itu internal Yang kedua Kita sangat Mendorong juga Bahwa Terjadinya Rasionalisasi Tentang Pengupahan Karena ini Kadang-kadang Memang upah Menjadi Agenda Rutin ya Bagi buruk Isu Tahunan Jadi setiap tahun Kita pasti Ngurusin bagaimana Terkait Persoalan Upah minimum Karena memang Di Jawa Barat Sendiri Ini yang paling tinggi Se-Indonesia Karawang ya Bekasi Kalau hari ini Bekasi Itu hanya beda Rupiah saja Beda Ribuan Ya Ribuan saja Di kita Tapi ada juga Distorsi yang cukup Jauh Di Jawa Barat Misalkan Karawang 4 4,7 Sekian Tapi di daerah Garut Masih di bawah 2 juta Dan di Banjar Ciaming Oh iya Ngomong-ngomong Saya lupa Itu kan Antara kabupaten Ada yang menarik juga Misalnya Sumedang Daerah Cimanggung Itu ikut Bandung Raya UMK Sementara yang Wilayah Perbatasan Sama Indramayu Majalengka Ikut sana Itu Gimana itu bisa Kan jomplang Iya Sebenarnya kan Dasar penghitungan Upah Dari KHL Kebetulan hidup Layak Memang ada beberapa Metode Yang dipakai Dalam perhitungan Upah Nah hari ini Sarbu Musi Tidak terlibat Dalam persoalan tersebut Sehingga Kita akhirnya Menjadi objek saja Warga-warga NU Terutama Para buruh Apalagi yang tergabung Di Sarbu Musi Hari ini masih menjadi Bagian Apa Menerima Kebijakan itu Nah sebetulnya Banyak hal yang memang Saya kira harus dirubah Dalam hal-hal Seperti itu Kebijakan Kebijakan itu Nah inilah yang sebenarnya Kita berharap Bahwa Ya memang kami Prihatin Di kalangan NU sendiri kan Sebenarnya Banyak yang belum mengenal Sarbu Musi Ya Pengurus NU juga Banyak yang belum tahu Menyebut Sarbu Musi saja Banyak yang masih salah Prodium internal Ya Bar Musi Sarbu Musi Ya macam-macam Ya saya kira Memang walaupun ini Banom yang sudah cukup lama Karena ini didirikan 1955 55 Sekarang sudah 67 tahun Sebetulnya Tapi ya Saya merasa Ya memang Sarbu Musi Mungkin kurang perhatian ya Bukan kurang perhatian ya Karena selama Orde Baru kan Apa Perkumpulan itu Dibatasi ya Bahkan di Di habisi Dan Kalau ngomongkan Sarbu Musi kan Baru pada tahun 1999 Mu'tamar Kediri Dihidupkan kembali Dihidupkan kembali Jadi ya Saya pikir wajar Dan Dan selama ini Proses konsolidasinya Juga Belum selesai Saya berpandangan bahwa Ketika Sarbu Musi ini Mampu besar Dan berkembang Saya kira Ini akan menjadi Hal yang Cukup Signifikan Memberikan Apa Kekuatan Atau Menumbuhkan Segmen Warga NU Di kalangan buruh Karena saya kira Memang Kalau Ini kan Nadiin banyak nih Kalau si Indonesia aja Sudah ratusan juta Tapi Apa Serah 200 juta Tapi kan Anggota Sarbu Musi ini Masih sedikit Nasional itu Kurang lebih sekitar 400 ribu Sedikit sekali Dari jumlah Makanya Padahal di sisi yang lain Saya sangat yakin Bahwa para buruh ini adalah Orang-orang NU Nah Tapi kalau ini Kemudian mampu Dikonsolidasi oleh Sarbu Musi Kemudian ini akan Saya kira akan menjadi Dampak yang Lebih cukup positif Untuk Perkembangan Penguatan 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 Di sisi yang lain Banyak hal yang saya rasa Sarbu Musi ini akan Mampu Berperan Dalam rangka Menjaga nilai-nilai Islam Mahlusin Awal Jemaah Bagaimana yang diamanatkan Berarti kan Di luar soal Siapa yang akan jadi ketua Di Kongres nanti Saya pikir Pembicaraan Atau sidang-sidang Tentang rekomendasi Dan Arah kebijakan umum Juga akan Menarik Oh tentu saya Karena Ini konsolidasi Baru sekian aja Udah Seperti ini Apalagi kalau di serius Betul-betul Kira-kira Kalau saya boleh Berkomentar Siapa sih sebenarnya Hari ini tokoh buruh Dari kalangan Nadien Belum ada Ini kan yang muncul Tokoh dari kalangan Yang lain Padahal Kekuatan NU Begitu besar Nah kalau ini Dikonsolidasi Saya berharap Memang pada momentum Kongres akbar Ke 6 ini Memang ada Ada Pola yang baru Yang harus dikerjakan Oleh sarbu musik Kedepan Sehingga sarbu musik Kedepan Mampu melahirkan Figur Buruh dari kalangan Nadien Di antaranya apa itu Kekuatan Ngecil Kira-kira Yang harus dilakukan Yang harus dilakukan Memang pertama sih Pembelaan internal Saya kira Pembelaan internal Cukup Signifikan ya Karena ini harus Dibangun kekuatan ini Harus dikonsolidasi Nah ini Titik awalnya Harus terjadi konsolidasi Di internal Kemudian Tata kelola Sarbu musik Sehingga sarbu musik Mampu memberikan Warna kebijakan Yang lain Yang berikutnya juga Sarbu musik Sebenarnya Diharapkan Ketika sudah kuat Kan ini akan muncul Tokoh Selama ini Hampir semua kebijakan Pemerintah Selalu ditentang oleh Buruh Berarti Soal kaderisasi Kira-kira Seperti itu Kaderisasi ya Tapi Soal model kan Bisa macam-macam Tapi bahwa harus ada Sistem kaderisasi Yang disusun Dalam wongres nanti Kira-kira Seperti itu mungkin Betul Jadi pola kaderisasi Di Sarbu musik Karena memang Hari ini Dengan ban om yang lain Saya kira Kita masih terus Mengejar Yang lain sudah lebih hebat Seperti ansor Dan sebagainya Karena proses rekrutmennya Juga kan Harus Beda dengan yang lain Jadi ada Rekrutmen yang berbeda Kemudian juga Memang harus punya Diferensiasi Sarbu musik dengan serikat yang lain Karena Sarbu musik lahir dari Nahdlatul ulama Sementara yang lain Serikat yang lain Ini pasti lahir dari Paham Pertentangan kelas Lebih cenderung sosialis Jadi saya kira justru Sarbu musik lahir ini berbeda Serikat yang lahir berbeda Saya kira cuma Sarbu musik Dan sebenarnya menurut saya Ini Tawaran Persoalan buruh Penyelesaian persoalan-persoalan buruh Mungkin bukan untuk Indonesia saja Bisa jadi untuk dunia Sebetulnya Ya kalau ngomongkan seperti itu Berarti Fikih perburuan itu Itu yang membedakan Sarbu musik dengan yang lain Ada gak sih kan Buku atau hasil Halako atau apalah Soal fikih perburuan Yang bisa jadi pegangan Kira-kira Begini loh Buruh Dan kiprahnya juga Geragat Seperti itu Saya kebetulan belum membaca itu Belum tahu ya Belum ada Ya kecuali yang Sifatnya umum-umum saja Tapi saya kira itu memang Bisa digagas untuk Di Basul Masa Ya kan barangkali Karena misalnya Kalau kita ngomongkan PBNU sekarang Dengan fikih peradabannya Kalau kita tarik Ke yang lebih Kecil Dengan panom Lembaga Segala macam Dan ya Sarbu musik bisa menurunkan fikih peradaban itu Menjadi fikih perburuan Misalnya Dan itu Bisa jadi nilai plus Bagi bahwa ini beda loh Betul Dengan salikat-salikat yang lain Kan di fikih itu Tidak hanya mengatur Soal buruhnya Tapi juga terutama Soal Majikannya lah Agar tidak Abai dengan Apa Buruh Karena itu urusannya Bukan hanya persoalan dunia Tapi Tadi itu Persoalan Nah ini kan perlu perumusan-perumusan yang Detil Akhirnya menarik Kongres ini Semoga nanti Kongres ini bisa Menghasilkan Sesuatu yang Apa ya Yang memang bisa jadi Motor untuk konsolidasi Sarbu musik ke depan Karena tadi PR di dalam aja Orang masih gak kenal Ya orang masih gak kenal Apalagi keluar Betul Itu bang Jadi ya memang Banyak Dan 20 setelah cabang nanti Punya suara semua Iya Punya suara Ini informasi yang saya terima dari Apa Panitia ya Kemudian ada di PDPRT Di PO juga Memang Ini rencananya Semua DPC DPC punya hak suara Oke Nah kemudian bagi DPC yang memiliki basis 5 basis Itu tambah 1 suara Oh jadi ada Kelipatan 5 Riwat Nah dari Yang Maksimum tambahannya 3 suara Itu berapa basis 15 Wow Yang di atas 15 basis Tetap 3 Tetap 3 Di Jawa Barat Yang melampaui lebih dari 3 Baru 1 Baru Karawangnya sejah Nah sisanya Ya 5 Atau di atas 5 Tapi masih di bawah Cuma Karawang nanti yang punya 2 suara Punya 4 suara 4 suara Kalau DPW kan Gak punya basis Jadi tetap satu Basisnya DPC DPC Sama basis Saya ingin sedikit Menyampaikan bahwa Peran Struktur NU Saya kira cukup Signifikan juga Untuk membesarkan Sarbumusi Oke Sampling Saya kira Case di Garut Oke Garut belum ada Sarbumusi Waktu itu Kemudian ada Perusahaan yang Dibangun di sana Nah perusahaan ini kan Berkoordinasi dengan PCN Dan para Kiai Sebenarnya disitulah bisa Dimasukkan Kemudian dititipkan bahwa Para pekerjanya Berserikat di Sarbumusi Karena tadi Keunggulan di Sarbumusi ya Insya Allah Perusahaannya bukan hanya dunia saja Tapi juga dengan akhirat Paling tidak Meninggal ditahlilkan Nah ini rata-rata Sebenarnya Pengusaha-pengusaha Atau Investor yang masuk Di daerah-daerah ini Berkoordinasi dengan Para Kiai kita Sebagai pemuka Masyarakat Sebagai pemuka masyarakat Sebagai tokoh masyarakat Nah disitu sebenarnya Peran Para Kiai kita Bisa lebih maksimal Untuk mengembangkan Sarbumusi Karena Sebuah industri Pasti akan ada dampak Yang lainnya Ada dampak bawaannya Sarbumusi kan Bukan hanya sekali lagi Bukannya sedartok Mengurus persoalan Upah Tapi juga Kerja Tapi kan ada Penguatan dari sisi keagaman Karena salah satu tugas Sarbumusi Bagaimana teman-teman Para buruh ini Melaksanakan ibadahnya Sesuai dengan nilai-nilai Islam Mahlusun Awal Jemaah Kemudian ya Terjamin Ya terbina Sehingga Diharapkan sejahteranya Bukan lahir saja Tapi lahir batin Sejahteranya Berarti selama ini Sudah dilakukan Soan ke para Kiai-Kiai Alhamdulillah Memperkenalkan diri Dan meminta Jadi Setiap pembentukan Sarbumusi Yang kemarin kita lakukan Ya saya memang Menghadap Para ketua Ke PCNU Ke Roi Surya Ke Kiai-Kiai Yang ada di daerah Menintipkan Sarbumusi Supaya bisa Lebih tumbuh Berkembang Nah Sarbumusi ini Memang bukan Hanya basis formal saja Tapi juga kita Ngurus basis Sektor informal Misalnya Nah Karena bagi kita Pekerja itu ada Dua Satu pekerja formal Satu lagi pekerja informal Pekerja formal adalah Pekerja yang memang Mendapatkan upah dari Tempat dia bekerja Badan hukum Rutin lah Badan hukum Berbadan hukum Berbadan hukum Perusahaan PT, CP Apapun lah Yang namanya Berbadan Koperasi bahkan Berbadan hukum Yayasan Yayasan berbadan hukum Jadi mereka yang mendapatkan Upah dari badan hukum ini Kita sebut Sebagai Pekerja Buruh formal Oke Sisanya adalah Buruh sektor informal Kalau Buruh tani Dia Mencangkul Nanam Segala macem Dia kerja Dapat upah Tapi kan bukan dari Badan usaha Dari personal Tukang ojek pun sama Saya kira Ya Ojek dapat Buruh Upah Tapi kan dari personal Tapi kalau ojek mungkin Mereka yang gak punya majikan Atau masih disebut buruh Itu Misalnya Itu motor Itu motornya sendiri Kerja juga Ya jamnya Dia yang atur sendiri Dia yang atur sendiri Tapi dia dapat upah Tapi kan Dari personal Bukan dari Bukan dari Badan hukum Kuli bangunan Misalkan Buruh bangunan Dia bangun rumah orang Bangun tuh Selama dia tidak Atas nama perusahaan Ya Informal Informal Kalau kayak guru Misalnya Ya sebenarnya guru juga sama Guru honorer misalkan Cuman guru mau diundang-undang Perburuhan Eh Perburuhan Mau undang-undang pendidikan Ini juga memang Ya Seperti itu Butuh waktu khusus Betul Ilisan-ilisan yang Betul Apa Kadang bersinggungan Yang harus juga Diselesaikan Betul Karena misalnya Ada juga orang yang Gak mau disebut buruh Tapi ketika Haknya tidak Terpenuhi Tiba-tiba Datangnya ke syarikat buruh Juga suka aneh Ya Kenapa kita juga ingin Mengangkat Sektor informal Karena Saya kira mereka Hak warga negara yang sama Punya hak yang sama Dan lebih rentan Lebih rentan Bagaimana mereka mampu Terlindungi oleh BPJS tenaga kerja Misalnya Dalam hal ini Kita juga sudah Mencoba mengusulkan Ke Teman-teman di Dewan Jawa Barat Bagaimana Kalau buruh ini Kemudian Untuk Mendapatkan BPJS tenaga kerja Yang ini Biayanya di cover oleh pemerintah Karena Tidak mungkin Berat di sektor informal Ya katakanlah Kalau tukang ojek Sedang ojek Kecelakan Kemudian Dia tidak punya jaminan Apa-apa Atau tenaga outsourcing Ya Kalau Outsourcing Mungkin nanti ada Terkena dengan aturan-aturan Masih terkena Karena kalau outsourcing Pasti dia PT di atasnya Badan hukum kan Dia mesti bekerja formal Tapi kalau Kayak Kuli bangunan Tadi Jatuh kan Kasian juga Kemudian juga Tidak kalah penting PRT ini Membantu rumah tangga Oh iya PRT juga Mereka bekerja Kadang jam kerjanya lebih Tapi ya Gajinya juga Gak pernah Kalau persoalan buruh migran Buruh migran sama Jadi di Sarbumus ini ada Sembilan pederasi Salah satunya adalah Pederasi TKI Tenaga kerja Indonesia Kalau sekarang PMI Singkatanya Kerja migran Indonesia Kemudian ada Pederasi Gartek Kemudian LEM Pederasi Apa Pendidikan dan Sektor informal Kemudian ada Perbankan Kesehatan Migas Saya kira ada sembilan Kalau tidak salah Ada sembilan Pederasi yang bergabung Di Konfederasi Sarbumusi Jadi Sarbumusi ini Konfederasi Gabungan dari Pederasi-pederasi Karena kalau gak salah Termasuk yang Paling besar juga TKI TKW Asal Jawa Barat Ya Jawa Barat Jawa Timur Ini kantung-kantung TKI Salah satunya Jawa Barat Selama ini kan Cukup rentan juga Mereka Betul Kalau tidak ada Perlindungan khusus Atau pembelaan khusus Sarbumusi Punya cabang Di negara Di luar Indonesia Juga sudah ada Beberapa cabang Ya Kita berharap Momentum Kongresi ini Sarbumusi Dalam Sisi kelembagaan Bisa lebih Berkembang lagi Ya Kemudian juga Apa Peran dan fungsinya Bisa lebih Mencakup kepada Warga-warga kita Warga-warga Nabi ini Karena ada momen lain Satu abad NU Betul Tantangannya juga Makin Luas Untuk menjawab Amanat NU Di bidang perburuan Saya kira Kongres kali ini Sangat-sangat Strategis Tahun ini Karena lima tahun lagi Juga belum tentu Momennya Balik lagi Betul Mumpung Karena waktu kita Cuma setengah jam Ini Oke siap Nanti mungkin Setelah Kongres Nanti kita Sambung lagi Dengan oleh-oleh Kongres Yang bisa disosialisasikan Untuk Apa Secara khusus Anggota Sarbumusi Di basis-basis Juga untuk Teman-teman Dan sahabat-sahabat NU Secara umum Informasinya Oleh-olehnya Hasilnya Gira-gira Apa saja Nanti kita Baik Sambung lagi Siap Terima kasih Selamat Berkongres Terima kasih Lancar Amin Berangkat dengan Riang gembira Pulang dengan Riang gembira Terima kasih Terima kasih Kepada Sahabat-sahabat NO Jabar Channel Yang sudah Mengikuti Talkshow Kita malam ini Gak panjang Cuma 30 menit Tapi saya kira Banyak Informasi Tadi yang Disampaikan oleh Kang Hacil Kita doakan Sama-sama Sarbumusi Kedepan Lebih Berdaya Dan lebih Kuat Posisinya Sehingga Bisa memperjuangkan Buruh Dengan lebih Hebat lagi Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton